Cek, cek. Halo? Selamat pagi, Pak. Pagi, pagi. Sorry ya. Saya masih ini juga nih. Ya, banyak yang ini, Pak. Ya, seminggu ini. Kau gak sebuah-sebuah minggu. Padahal saya udah cek, itu negatif ya, swab. Antigen sih, bukan PCR. Saya satu rumah positif, Pak, kecuali saya. Oh gitu? Iya nih, ini juga martwa saya. Udah seminggu lebih nih, masih itu. Curiganya ini sih, cuman ya tahulah. Kalau orang tua kan gak mau ke rumah sakit, gak mau diperiksa. Aduh, pusing. Gak mau di vaksin. Aduh, ya. Sebentar ya. Saya itu dulu. Iya, Pak. Mendingan sih, cuman masih ini puluh sama, Pak. Mungkin imun Bapak lebih kuat aja, Pak. Sama kayak saya. Jadi dia, apa, gak berdampak besar, Pak. Iya, iya. Bentar ya. Oke, minggu lalu kita udah selesai ya. Kalau gak salah, bahas tipe-tipe kerusukan struktur ya. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah, udah selesai. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Evaluasi struktur ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. 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 dan itu harus segera kita lakukan evaluasi khususnya retaknya yang sifatnya live atau terus berkembang itu yang harus hati-hati kalau retaknya sifatnya dead atau mati tidak seiring waktu dia segitu aja itu mungkin tidak terlalu masalah tapi yang sering jadi masalah itu yang berkembang kemudian juga dari sisi sifat material misalkan kan kita melakukan uji ketika kita membangun ya ngocor struktur gedung misalkan kan kita buat sampel silinder silinder kemudian kita uji ya di umur 3 hari atau 7 hari dan 28 hari misalkan ya nah ternyata kalau hasil evaluasi dari silinder itu ternyata menunjukkan tanda-tanda tidak memenuhi syarat itu syarat ada ya syaratnya misalkan rata-rata dari 3 sampel itu yang serabur urutan kurang dari 85% dari FC targetnya maka itu perlu dilakukan evaluasi belum tentu harus dilakukan perkuatan kadang-kadang ya mungkin ya kita lakukan beberapa evaluasi ya bisa lakukan bisa akan lihat pengambilan mutu existing misalkannya itu bisa itu juga dilihat gitu ya atau hasil uji bajanya misalkan kurang gitu ya nah itu menjadi indikator ya juga kalau hasil hitungan ya misalkan ada reviewer melakukan hitungan ternyata kapasitasnya menurun gitu ya di samping hasil desain gitu ya itu juga kita lakukan evaluasi yang lebih detail gitu ya kemudian alasan kedua adalah adanya penurunan kinerja material gitu ya ya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa material itu tidak bebas dari pemeliharaan juga dia kadang-kadang mengalami degradasi ya atau penurunan karena umur gitu ya bisa macam-macam penyebabnya salah satunya misalkan akibat ada intrusi bahan kimia dan apa lain-lain ya itu juga bisa jadi ini atau misalkan terjadi kebakaran misalkan ya gedung khususnya yang sering kebakaran itu pasar biasanya ya sering tuh atau apalah ya pasar yang sering pasar terus terjadi kebakaran kan artinya kan kita apa bertanya apakah gedung pasar ini masih layak untuk digunakan atau tidak gitu ya nah itu perlu dilakukan evaluasi ya atau setelah terjadi banjir tergempak gitu ya misalnya gempa lah kalau banjir mungkin jarang banjir biasanya kalau saking parahnya ya parah banget gitu biasanya mungkin gempa lah gempa kan ada yang kecil sedang gitu ya atau besar itu biasanya ada penurunan kinerja ya apa dari sisi struktur atau material itu perlu dievaluasi kemudian kalau ada misalkan alasan lainnya adalah redesign atau perubahan peruntukan nah ini juga perlu dievaluasi ya existingnya ya apa misalkan perubahan fungsi ya yang tadinya misalkan kantor jadi gudang misalkan ya yang tadinya atap yang sering itu kejadian itu awalnya atap ya eh dipakai jadi misalkan apa ya kolam renang lah gitu ya nah itu kan berubah fungsi yang cukup besar ya nah itu perlu dievaluasi evaluasi ya di samping kita nilai juga eksistinya seperti apa atau juga nambah tingkat nah ini juga sering ya di Jakarta disering ya gedung-gedung itu nambah lantai gitu ya memang kadang-kadang apa ya saya pernah melakukan evaluasi gitu ya jadi si gedung itu memang dari awal sudah direncanakan sekian lantai gitu ya cuman bangunnya bertahap gitu ya sekian lantai dulu sekian lantai gitu ya cuman yang masalah adalah peraturan gempa kita kan berubah gitu ya berubah terus gitu nah itu kan nah belum tentu ya yang dulu kita desain dengan peraturan gempa yang lama biasa bisa sesuai dengan dengan nambah lantai dengan peraturan gempa yang baru ini juga yang sering kejadian juga kadang-kadang gak masuk gitu ya jadi ya walaupun masuk perkuatannya banyak gitu ya perkuatannya nah ini yang jadi sering juga masalah gitu ya 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 intinya lah perlu dievaluasi gitu ya kalau ada perubahan desain atau perubahan tertukan termasuk penambahan jumlah lantai gitu ya kadang-kadang juga alasan evaluasi itu adalah untuk serat proses jual beli atau asuransi misalkan ya ini juga sering ya jadi kalau ada apa aset yang apa yang akan dialih apa alih owner kepemilikan gitu biasanya dilakukan evaluasi dulu ya untuk menilai harga bangunannya kondisi bangunannya seperti apa nilai asetnya seberapa gitu ya tidak hanya nilai biasanya tidak hanya nilai tanah dan bangunannya tapi dari sisi kondisinya juga kadang-kadang masuk misalkan untuk asuransi gitu ya asuransi biasanya kalau terjadi misalkan kegagalan ya kalau bangunan kita diasuransikan kemudian mau klaim ada kerusakan ya itu perlu dievaluasi biasanya gitu nah itu kurang lebih ya alasan-alasan kenapa kita melakukan evaluasi atau penilaian dari struktur jadi banyak oke nah tujuan dari penilaian struktur itu ada beberapa hal ya ya dari alasan tadi sebenarnya sudah kita bisa lihat sebenarnya ya pertama misalkan untuk melihat kemampuan struktur agar bisa berfungsi ya sesuai dengan desain desainnya gitu ya itu yang yang pertama gitu ya jadi bisa berfungsi ya kuat sih kuat tapi tidak berfungsi atau fungsi layannya kurang juga tidak baik gitu ya kemudian apa jika kemampuannya berkurang maka kadang-kadang ya ini juga ya kadang-kadang bisa juga gitu ya setelah kita lakukan evaluasi kalau dengan peruntukan ketika mengalami degradasi misalkan ya terjadi penurunan kadang-kadang tanpa melakukan perkuatan misalkan ya udah kita ini aja bebannya yang kita kurangi gitu ya itu juga kadang-kadang seperti itu ya maksudnya di industri lah biasanya gitu sering kita lakukan juga kalau memang yaudah kalau memang misalkan fungsinya tidak bisa menahan beban sekian yaudah kita turunin bebannya itu juga bisa kadang-kadang salah satu solucinya ya cuman ya kalau itu kan ya artinya fungsinya berkurang ya tapi kalau memang itu masih bisa dilakukan ya silahkan kemudian untuk menentukan sisa umur layan ya ini juga sering kita pengen tahu berapa umur kira-kira umur layannya berapa lama gitu ya khususnya biasanya yang dievaluasi ini kalau yang sifat degradasinya bisa apa time dependent gitu ya yang bersifat waktu terukur gitu ya penurunan terhadap waktunya gitu agak repot kalau pakai gempa misalkan ya kalau gempa itu kan kita nggak tahu gitu ya gempa segede apa terjadinya kapan itu yang salah jadi agak ini juga ya salah kaprah kadang-kadang gitu ya mengevaluasi sisa umur akhirat gempa gitu agak repot gitu karena kita nggak tahu gempa itu yang terjadi besok lusa atau 10 tahun lagi segede apa ya ini yang bisa kita lihat adalah keandalannya nah itu bisa kalau keandalannya ya jadi keandalan akibat gempa sebesar sekian nanti sukunnya behaviornya sekian itu bisa kalau itu tapi berapa umur sisa akibat gempa itu agak repot ya susah kita memprediksinya gitu ya ini biasanya sisa umur layan kita bisa tinjau kalau secara apa degradasi akibat umur itu terukur ya itu bisa oke kemudian ya untuk menerima beban yang lebih besar atau fungsi lainnya tadi ya jadi kalau kita pengen tahu apa masih oke gak kalau saya naikkan bebannya gitu ya atau ganti fungsinya kemudian nah ini juga sering jadi kelayakan untuk memodifikasi sukun sesuai dengan kode yang berlaku jadi kadang-kadang kode itu berkembang ya peraturan kita khususnya gempa misalkan ya terus berkembang yang rata-rata besaran beban gempanya naik terus ya umumnya gitu ya karena semakin sini mungkin kita semakin faham potensi-potensi gempanya teridentifikasi lebih baik lagi gitu ya sehingga apa cone-nya berubah dan cenderungannya naik ya kadang-kadang bisa turun juga gitu ya bergantung kondisinya gitu nah umumnya naik nah kalau kita pengen tahu apa bahwa gedung kita masih ya ini terhadap cone yang baru ya bisa kita evaluasi cuman yang yang jadi catatan adalah agak sulit kalau kita menilai apa gedungnya didesain dengan peraturan lama ya apa diberlakukan peraturan baru gitu ya karena ada beberapa hal yang tidak comply misalkan detailing misalkan gitu ya sehingga mungkin kinerjanya nggak bukan apa istilahnya ya tidak sama kinerjanya yang kita harapkan apa ya berlaku untuk gedung baru dan gedung yang lama gitu ya ya ada faktor ya pengurangan lah misalkan periode gempanya kalau yang baru 2500 tahun yang lama ya cukup 1000 tahun lah karena dia udah survive misalkan gitu ya ya walaupun itu juga sebenarnya nggak terlalu apa nggak fair juga sebenarnya kalau mau melihat terhadap ini tapi biasanya di yang baru ya kalau salah sema berapa itu itu sudah atau ASC SCM41 itu sudah ada bagaimana cara kita mengevaluasi gedung existing jadi kodenya apa jadi kita nggak berlakukan kodenya untuk gedung baru gitu ya ada faktor tertentu lah termasuk juga faktor reduksi materialnya pada nilai nilai gempanya gitu ya itu disesuaikan silahkan nanti anda bisa lihat ya di ASCM41 yang terbaru untuk 2016 kalau nggak salah oke kemudian ya kondisi tingkat rusaknya dalam struktur ini juga menjadi tujuan ya untuk melihat seberapa jauh sih kerusakan yang di alami struktur nah bagaimana prosedur penilaian atau evaluasi struktur existing itu biasanya dilakukan beberapa tahap gitu ya jadi tahapan pertama adalah studi awal ya studi awal itu biasanya dilakukan untuk mengkonfirmasi kualitas material gitu ya kemudian mengkolek apa ya data-data penting terkait struktur ya jadi kita mengumpulkan data-data seperti gambar gitu ya data material laporan perhitungan ya atau data konstruksi ya kadang-kadang juga ada visual observasi biasanya gitu ya atau lihat secara secara global tapi ya nah itu biasanya dilakukan di studi awal gitu ya nah yang sering jadi masalah adalah ini juga ya gedung-gedung kita itu gambarnya gak lengkap gitu ya itu yang sering jadi masalah maksudnya gambar struktur ya biasanya kalau gambar arsitektur ada gitu ya karena mereka terkait dengan fungsi biasanya ya jadi sering oh ini gedung ini ruangan apa ruangan apa gitu ya biasanya dipakai arsitekt yang masalah itu struktur itu suka gak ada gambar struktur ya ya juga gambar ME kadang-kadang juga gak ada tuh nah ini jadi catatan ya jadi jika Anda nanti apa ya jadi apa management building gitu coba Anda cek ya data-data gambar dan lain coba Anda lengkapi gitu ya supaya kalau ada evaluasi ada kejadian tentu kita bisa evaluasi cara detail gitu ya mau gak mau kalau gak ada harus digambar ulang diukur digambar ulang gitu ya itu yang repot biasanya kemudian ya itu seperti awal ya apalagi biasanya kalau laporan perhitungan itu udah gak tau kemana lah nah data konstruksi juga penting misalkan untuk fondasi biasanya ya karena kita agak susah biasanya survei fondasi misalkan kalau dia apa ya spoon file data-data kalendri misalnya dikumpulkan data-data kedalaman tiang apa-apa perubahan itu harusnya ada termasuk juga mungkin data ini kalau ada perubahan-perubahan atau perbaikan itu juga penting ya di koleksi atau di dikumpulkan gitu ya jadi gedung ini pernah dilakukan perbaikan apa gitu ya dimana posisinya seberapa besar perbaikannya gitu ya itu penting juga ya diidentifikasi karena itu menggambarkan kondisi existingnya gitu ya kemudian kemudian biasanya juga dilakukan survei atau pemurusan global ya pemurusan global ini mungkin apa ya biasanya dilakukan secara visual gitu ya tapi lebih detail lagi gitu ya apa ditelusuri gitu ya dilihat kalau tertutup misalkan apa istilahnya apa flafon gitu ya dibuka flafonnya dilihat gitu kondisi strukturnya yang kecuali strukturnya terextos ya kalau itu sih oke tapi biasanya yang susah itu kalau strukturnya ditutup oleh komponen arsitektural itu agak repot kita harus bongkar-bongkar biasanya gitu kemudian apa kita ambil foto dokumentasi kerusakan-kerusakan dimana saja gitu ya atau pengukuran geometri mencocokkan antara gambar dengan kenyataan gitu ya itu kadang-kadang beda gitu ya dan lain-lain atau kita juga bisa melakukan NDT ya NDT itu atau non-destructive test mungkin terbatas gitu ya hanya sampling aja gitu ya atau pengambilan sampel beberapa lokasi gitu ya secara terbatas itu di survei global gitu ya nah kalau tidak cukup dari survei mungkin kadang-kadang dari survei global di awal mungkin kita sudah punya gambaran yang cukup ya oke kalau lengkap mungkin bisa lanjut analisa gitu ya tapi kalau nggak lengkap atau nggak cukup kita bisa lakukan yang namanya pemeriksaan detail gitu ya pemeriksaan detail itu biasanya pakai NDT yang lebih ekstensif lagi gitu ya atau yang sifatnya dekstruktif misalkan coring atau ambil sampel dan lain-lain gitu ya sifatnya atau sampai uji beban gitu ya itu juga bisa dilakukan kalau memang sangat-sangat diperlukan gitu ya nah nanti mungkin ini harusnya ada tahapan ini ya lakukan penilaian presentasi hasil sebelum itu mungkin ada kita lakukan evaluasi dulu ya kita lakukan evaluasi penilaian dulu analisis lah ya kalau memang analisisnya hanya berdasarkan survei lapangan bisa gitu ya atau bisa dilakukan analisis struktur ya analisis struktur untuk melihat lebih detail lagi dimodelkan di apa dengan parameter-parameter aktual ya kondisi aktualnya itu juga bisa gitu ya mungkin yang agak ini adalah dari ketika survei itu yang perlu diperhatikan adalah kecukupan dari data statistiknya harus cukup jumlahnya bisa mewakili kondisi yang ada itu yang penting ketika survei baik itu pemeriksaan kita atau survei global itu kita harus bisa merepresentasikan gitu ya variabilitas dari kondisi material gitu ya ini misalkan kalau saya punya gedung dibangun bertahap gitu ya tahap pertama sekian lantai tahap kedua di atasnya sekian lantai gitu ya maka kita tidak bisa pakai data yang lantai tahap pertama gitu ya kondisi materialnya dipakai untuk lantai kedua nggak bisa gitu ya jadi kita harus benar-benar rely pada kondisi yang sebenarnya gitu ya kadang-kadang beda masalahnya bisa beda matching plannya beda gitu ya penggunaan jenis materialnya beda gitu ya nah itu yang perlu diperhatikan ketika melakukan perlisahan detail misalkan kadang-kadang kan kolom dengan plat dan balok beda mutu ya maka harus dibedain surveinya jangan disamain jadi ketika survei itu kita benar-benar harus memperhatikan tadi ya termasuk jumlahnya jumlahnya berapa banyak gitu ya kita juga perlu diperhatikan untuk menggabarkan apa yang sebenarnya sebenarnya kemudian dari sisi analisa struktur nah kita juga harus bisa memodelkan degradasi itu gitu ya degradasi itu apa nanti dalam bentuk apa apakah dalam bentuk apa pengurangan mutu juga kekakuan misalkan gitu ya atau hanya dimensi misalkan yang berubah hal-hal itu menjadi poin penting gitu ya kemudian nanti misalkan ya dalam model juga sejauh mana kita memodelkan gitu ya mau modelnya apa linear elastis atau non-linear elastis non-linear misalkan gitu ya analisanya itu ya tergantung kita mau seberapa detail gitu ya dalam evaluasinya ya kita lihat ya kita harus bisa melihat juga gitu ya rentang bisa biasanya kalau analisa elastis kalau rentang bebannya masih direjen elastis mungkin masih oke gitu ya kita lakukan analisis elastis tapi kalau rentangnya udah beyond elastis mungkin kita perlu analisis non-linear gitu ya ini juga perlu diperhatikan gitu ya di samping nanti apakah dia memenuhi persyaratan dari code yang ada atau tidak gitu ya itu perlu diperhatikan kemudian terakhir adalah nanti rekomendasinya apa apakah biarkan saja gitu ya karena masih oke mungkin atau perlu cukup perbaikan saja artinya tidak perlu peningkatan kekuatan atau kita perlu perkuatan gitu ya atau bahkan kalau sudah ekstrim demolis gitu ya di demolis dihacurkan diganti yang baru gitu ya kalau biasanya kalau demolis itu kalau biasanya biaya perbaikan itu udah lebih besar daripada biaya kita bangun ulang gitu ya kadang-kadang itu menjadi jalan yang terbaik kadang-kadang gitu ya oke clear ya ada pertanyaan sampai sini belum Pak oke 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 kemudian kita lihat bagaimana sih pemeriksaan atau pembelian dari struktur existing jadi pemeriksaan struktur itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kondisi material atau struktur jadi tidak hanya material jadi struktur itu seperti sistem strukturnya apa gitu ya kita harus lihat juga tidak hanya material nanti perlu dilihat kalau ada cacat atau kerusakan kita diagnosa kira-kira penyebabnya apa kemudian kita juga bisa lakukan evaluasi dengan lakukan pengujian dari jadi kalau identifikasi itu kita lihat dimana lokasinya seberapa besar parahnya kemudian baru kita evaluasi lakukan pengujian kira-kira penyebabnya apa untuk testingnya sendiri itu bisa dilakukan dengan berbagai cara kurang lebih tiga itu uji lapangan field testing ada uji laboratorium dan uji beban atau loading test jadi kita bisa identifikasi silakan pengujian dengan uji lapangan in situ uji material bisa material atau laboratorium bisa di lab atau di uji beban untuk uji lapangan atau field testing itu kita harus tentukan kita harus pilih jenis-jenisnya terkait dengan perkiraan apa sih kerusakannya nah itu biasanya diawali dari hasil visual inspeksi biasanya jadi tahap pertama visual inspection kita lihat tentunya yang lakukan visual harus orang yang benar-benar ini paham paham bentuk-bentuk kerusakan tipe-tipe kerusakan bisa menggambarkan polanya dan lain-lain bisa menjelaskan supaya nanti di uji lapangan yang tepatnya bisa menentukan ini kira-kira apa penyebabnya uji lapangannya apa yang bisa sesuai ini yang perlu ini jadi dalam inspeksi visual itu penting kalau di penilaian kondisi ada ya dirinci kira-kira inspeksi visual itu seperti apa saja kemudian di scoring ada scoringnya satu sampai sekian misalkan yang parah sekian yang masih bau sekian itu ada metodenya inspeksi visual ini tidak dijelaskan di sini kalau tidak salah di penilaian kondisi dijelaskan nanti dilakukan uji lapangan berdasarkan infeksi visual yang penting dari uji lapangan itu yang pertama adalah jumlah sampel itu harus memadai tiap alat tiap tes beda-beda karena tiap tes punya sensitivitas tersendiri jadi kita tidak bisa samaratakan bahwa jumlah ini sama atau cukup atau enggak enggak bisa kayak gitu walaupun untuk struktur yang sama kadang-kadang untuk struktur yang mirip belum tentu sama juga jumlah sampelnya tergantung tadi misalkan kalau meternya berbeda ya kita harus nambah kemudian yang penting lagi adalah cara pengambilan atau cara uji sampelnya itu harus oleh tenaga terampil juga sesuai standar uji yang berlaku sesuai ini penting karena kalau dikerjakan semarang orang nanti hasilnya bisa salah kita bisa menginterpretasikan hasil yang salah jadi hasilnya tidak reliable jadi percuma ini penting ketika uji itu cara pengambilan metode prosedur SOP itu harus jelas clear dulu kayak gimana ngambilnya apalagi termasuk SOP keamanan biasanya kalau di proyek itu suatu hal yang cara ngambilnya gimana kira-kira faktor resikonya apa nanti precautionnya bagaimana untuk mencegah itu adalah safety tapi yang penting disini adalah prosedur uji lapangannya masuk persiapan persiapan sebelumnya itu juga penting dilakukan kadang-kadang membutuhkan alat batu scaffolding atau kren atau gondola kadang-kadang listrik air itu perlu juga disiapkan sebelum dilakukan uji lapangan tadi udah disampaikan bahwa mesing-mesing uji itu punya tadi kita harus menentukan jenis pengujian yang cocok itu apa kita juga harus tahu jenis-jenis kerusakannya apa yang relevan dengan jenis-jenis kerusakan itu yang mana ujinya nah ini contohnya misalkan disini yang tabel 5.2.1 ini ada metode metode based on metodenya apakah berdasarkan kekuatan ini untuk beton yang sebelah kiri itu untuk beton sebelah kanan untuk baja jadi misalkan untuk nanti disini ada apa ya good fair poor not suitable ini cocok atau enggak gitu ya dilakukan untuk berbagai defek gitu ya misalkan strength untuk cracking itu enggak enggak cocok scaling enggak cocok corrosion motion juga enggak terlalu ini kurang ini gitu ya jadi apa kalau berdasar kekuatan ya ini lebih memang tujuannya lebih kekuatan gitu ya kalau memang kita pengen lihat kekuatan dibanding dengan melihat defek itu kurang cocok kalau metode strength metode strength itu bisa macam-macam ada misalkan uji coring kemudian diambil di beton untuk di coring diambil mendites kuat atau uji pull out pull up pull out uji pull out misalkannya itu juga uji kekuatan kemudian apa sonic ultrasonic misalkan itu cocok misalkan bisa untuk korosi gitu ya untuk retak juga gitu ya kemudian apa nih magnetic mungkin magnetic untuk korosi oke tapi yang lainnya gak cocok ya dan lain-lain ya itu ada beberapa metodenya ya nanti mungkin saya jelaskan beberapa metode yang sering kita gunakan supaya anda juga apa yang mengenalah gitu ya beberapa metode ini dan kelebihan kekurangannya gitu ya sehingga anda tepat lah dalam menggunakannya gitu ya oke kemudian untuk baja itu ada radiografi magnetic particle eddy current di peneteran ultrasonic yang untuk baja rata-rata ini tipikal kerusakannya ada surface cracking ada thermal crack ada thermal crack fatigue internal void dan lain-lain ya ada blistering dan lain-lain nah itu mana yang cocok mana yang gak silahkan dilihat di sini oke kemudian ini untuk kayu ya kalau kayu bisa pakai penetration elektrika atau ultrasonic gitu ya bergantung jenis ininya ya kemudian di samping tadi ya uji lapangan ya juga uji material atau material testing atau uji lab jadi kadang-kadang kita ambil kalau kita pengen lihat lebih detail lagi kita lakukan uji material tujuannya macam-macam beberapa hal yang perlu diperhatikan misalkan jumlah sampah uji nah ini juga ambil sampah uji di lokasi yang tingkat tegangan rendah jadi kita lihat jangan di daerah-daerah kritis ambil sampelnya gitu ya takutnya kalau kita precautionnya kurang malah jadi ini gitu ya menyebabkan kerusakan yang lebih fatal gitu ya jadi ambillah di tegangan-tegangan yang ini gitu ya kalau tidak bisa apa misalkan kalau di balok gitu ya ambil di seper empat bentang gitu ya dimana disitu umumnya akibat gravitasi momennya nol gitu ya seperti itu kalau di kolom mungkin agak susah karena umumnya aksiannya besar gitu ya ya cuman dari sisi ini aja bandingin lah ukuran sama dimensi kolomnya bisa dilihat kalau masih kecil dimensinya jadi gak masalah gitu kemudian juga ini ya apa istilahnya jumlahnya ya tadi harus cukup ya merepresentasikan apa kondisi ya kemudian cara pengambilannya gitu ya ini beberapa di tabel sebelah kanan itu ada standar yang sering dipakai misalkan ini apa nih untuk kordil kemudian kloride oh apa ini konkret apa yang C823 saya lupai ini sampling ya sampling alloy impact testing ya capi test sama mekanical testing jadi ini contoh-contoh aja beberapa testing yang dilakukan material sampling di lab ini juga ada beberapa uji untuk beton baja dan kayu ini standar ASTM umumnya yang T itu standar ASTO jadi banyak ini yang umumlah standar-standar kloride 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 kemudian absorpsi void ya ini contohnya jadi sebenarnya tergantung nanti apa testing apa yang diputuhkan oke kemudian bagaimana dalam hal interpretasi atau evaluasi hasil uji ini juga penting kita perhatikan yang pertama adalah apakah pengambilan sampel dilakukan dengan benar artinya lokasi ukuran jumlah itu bisa mewakili yang diuji juga sampelnya juga benar cara pengambilannya juga benar ukurannya tepat kadang-kadang itu ya cara pengambilannya salah itu hasilnya bisa salah kemudian hasil yang diperoleh dari hasil uji ini juga apakah mengkonfirmasi perkiraan atau ada perbedaan ini sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan di awal dari visual gitu ya biasanya kita sudah perkirakan oh ini penyebabnya ini misalkan dari pola retak oh retaknya akibat lentur gitu ya misalkan atau akibat apa penyebabnya apa ya dilihat gitu ya apa apakah ada korosi misalkan gitu ya atau akibat pengurangan apa atau materialnya memang kurang gitu ya dimensi yang kurang nanti dari situ kita mengkonfirmasi gitu ya kalau lihat dari metonnya bagus mulus gitu ya atau metonnya keropos gitu ya itu kan bisa mengindikasikan gitu ya kira-kira dari hasil uji itu kita sudah ini biasanya sudah punya gambaran untuk lebih memastikan lagi kemudian juga ada pola atau konsistensi hasil dari kelompok tes atau hasil tes sebelumnya jadi jadi kalau ada hasil tes sebelumnya itu juga perlu dikonfirmasi ya sama atau beda gitu ya dengan hasil yang sekarang atau ada pola tertentu gitu ya misalkan sebelumnya tebalannya sekian gitu ya sekarang lebih berkurang lagi berarti kan ada peningkatan pengurangan ketebalan misalkan itu nanti bisa dihitung rate-nya berapa dari pengetesan sebelumnya dan sekarang berapa lama durasinya itu kan kelihatan rate-nya kira-kira berapa gitu kemudian ini dilakukan oleh inilah ini saya gak tahu ya sehingga saya ada sih sebenarnya sertifikasi ya untuk apa ya untuk apa orang atau perusahaan yang melakukan uji gitu ya baik uji lapangan atau uji lem gitu ya kalau gak salah kalau di lem sekarang malah baru gitu ya misalkan kan kan ada yang tahu kan apa sih kan itu sih kata namanya akreditasi nasional atau apa ya kan misalkan kan ya itu bisa mensertifikasi individu atau perusahaan yang bisa melakukan gitu ya uji bisa struktur lah tentunya ya sehingga terjamin ya karena biasanya ada standar ISO yang harus dipatuhi gitu ya untuk memperoleh sertifikat itu ya ada standarnya ya yang harus dipenuhi nah kemudian nah kemudian dari hasil itu juga kita bisa ini ya melihat gitu ya apakah kerusakan yang terjadi misalkan itu apa adalah suatu kegagalan awal gitu ya kerusakan awal sehingga mungkin bisa ditunda perbaikannya atau butuh segera perbaikan atau memang sudah melewati batas gitu ya tentu harus bisa menunjukkan itu ya dari interpretasi kita ya itu apakah ini perlu segera perbaikan atau enggak misalkan gitu ya kemudian dari interpretasi juga kadang-kadang merujuk perlu uji lain misalkan gitu ya kadang-kadang merujuk ke sana juga oh ini dari hasil uji yang awal tidak bisa menyimpulkan sehingga perlu uji lain misalkan itu juga bisa ya kemudian juga apa ya apakah ada struktur itu mengalami masalah yang sama atau ya belum ditemukan jadi masalah-masalah yang timbul itu apakah pernah ditemukan atau belum gitu ya sebelumnya sehingga kita yang sebelumnya misalkan ada solusi tapi solusinya tidak apa tidak komprehensif sehingga timbul lagi masalah yang sama gitu ya itu juga perlu di-highlight dalam interpretasi hasil oke itu ya kurang lebih nah kemudian tadi saya disinggung-singgung terkait dengan beberapa uji non-destructive tes ya baik itu umumnya uji lapangan ya ya biasanya kita sering lakukan uji non-destructive NDT ya ya dari namanya kan non-destructive ya artinya sifatnya dia tidak merusak gitu ya ya kadang-kadang semi-destructive ya ada yang yang sedikit merusak juga gitu ya 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 kenapa kita gunakan uji non-destructive pada beberapa hal ya salah satunya apa untuk mendeteksi misalkan perkembangan kekuatan ya atau kerusakan pada beton tanpa merusak struktur beton gitu ya nah ini apa yang pertama perkembangan kekuatan ya jadi kita bisa uji ya dari uji Indonesia itu kita bisa lihat oh perkembangan betonnya berapa tanpa kita melakukan mengambil bagian merusak ya struktur itu gitu ya atau mendeteksi kerusakan juga bisa jadi kalau dilihat dari permukaan oke tapi mungkin di dalamnya gak oke bisa juga bisa digunakan struktur baru lama ya oke nah biasanya biaya detruktif itu biasanya lebih mahal ya ya umumnya ya kalau detruktif itu lebih mahal karena kita biasanya harus melakukan perbaikan lagi gitu ya membalikan ke kondisi awal gitu ya kalau uji destruktif dibanding uji non destruktif biasanya bisa lebih murah tapi ya kadang-kadang lebih mahal juga sih lucu kreatif lah kalau ini ya nah cuman kalau biasanya kalau uji non destruktif umumnya lebih mudah ya mudah ya proses ujinya ya lebih cepat biasanya karena alat-alatnya biasanya portable ya dan mudah dibawa dan cepat biasanya gitu ya hasilnya bisa latif cepat umumnya gitu ya saat itu sebenarnya kalau bisa keluar gitu biasanya gitu tapi kadang-kadang perlu butuh waktu untuk interpretasi biasanya nah selain itu juga uji non destruktif itu bisa dilakukan untuk kontrol kualitas konstruksi misalkan ya atau mengkonfirmasi hasil pengerjaan juga bisa jadi tidak hanya untuk menguji mengevaluasi kerusakan bisa juga untuk mengkonfirmasi kualitas pekerjaan itu sering juga dipakai kayak Hammer mungkin yang pernah dengar itu bisa kualitas pekerjaan kemudian apa ya ya macam lah macam-macam ada scanner dan lain-lain atau posisi tulangan dan lain-lain karena udah terbungkus beton misalkan ya kita gak tau tulangannya ada berapa ya kita bisa konfirmasi gitu ya oke uji non destruktif ya ini ada beberapa uji NDT ya yang sering digunakan khususnya di beton ya saya bahas disini lebih ke beton tidak ke baja atau kayu ya bisa lebih bicara ke beton disini jadi ada beberapa uji ya mungkin Anda juga sudah pernah dengar ada sudah pernah dengar nih beberapa ada yang sudah tahu Pak ini belum pernah Pak oh belum pernah iya paling hammer test hammer test ya oke yang lain ada yang pernah ini oke ya udah gak apa-apa kita bahas ya oke jadi ya kita lihat ya beberapa uji kemudian yang sering terjadi itu adalah ya ada ada salah persepsi salah pengaplikasian gitu ya kadang-kadang gitu ya sehingga kesimpulannya tidak konklusif jadi kita harus lihat juga kelebihan dan kelemahan dari masing-masing alat ini gitu ya jadi harus hati-hati juga karena tidak semua apa bisa dilakukan sama alat ini dia punya keterbatasan juga ini kita harus tahu gitu ya alat-alat ini fungsinya apa mengukur apa kemudian kekurangannya apa gitu ya kelebihannya apa jika kita tepat nanti dalam menggunakannya juga menginterpretasikannya hasilnya gitu ya oke kita lihat beberapa aduh aduh oke mungkin yang paling umum ribon hammer test ya yang sering dipakai gitu di ribon hammer test ini konsepnya adalah dia menggunakan beban impact ya impact itu apa ya kebukan gitu ya beban pukulan gitu ya secara cepat dan ya secara singkat lah gitu ya dengan beban tertentu gitu ya sehingga menghasilkan suatu energi atau besaran tertentu ya nah yang diukur adalah sebenarnya jarak pantulannya ya jarak pantulan atau rebound ya makanya disebut rebound ya jadi pantulannya yang diukur sebenarnya jadi dia reboundnya gimana gitu ya yang mengindikasikan ya karena di aplikasinya di permukaan biasanya permukaan beton itu mengindikasikan kekerasan gitu ya jadi kalau kita memukul benda keras biasanya reboundnya lebih tinggi gitu ya dibanding memukul benda lunak gitu kalau benda lunak keblep gitu kan malah blesek gitu ya kalau benda keras dia akan mantul nah itu sebetulnya nah masalahnya tes ini itu cukup peka terhadap variasi permukaan beton jadi tergantung permukaannya ya ini yang sering salah kata itu kadang-kadang kita nguji permukaan beton yang sudah di plaster gitu ya jadi yang diuji itu bukan betonnya tapi plasternya gitu ya nah itu yang agak repot biasanya jadi kolom-kolom atau balok khususnya yang terexpos lah ya biasanya ya yang terexpos itu biasanya dilakukan plasteran gitu ya supaya lebih mulus cantik gitu ya di plaster kadang-kadang kita main uji aja jetrek jetrek gitu ya pakai hammer dan yang diuji itu plasternya bukan beton jadi itu sati-hati ya jadi yang diuji kita harus betonnya jadi ke permukaan beton jadi kalau ada plaster harus dibongkar dulu apalagi kalau ada keramik ya itu udah jelas jadi yang biasanya kalau enggak biasanya kalau kalau kolom kalau balok biasanya jarang karena ditutup sama plafon nah kalau kolom itu kita cari kolom yang belum di plaster ambil biasanya di agak di atas plafon dikit biasanya enggak di plaster tuh jadi kan si kontraktor itu plaster tuh biasanya di bawah plafon ke bawah yang kelihatan yang atasnya biasanya enggak itu harus diambil di situ ya jadi jangan diambil yang di plasternya karena yang diuji nanti plasternya ini yang sering kejadian ya seolah-olah kuat gitu ya atau besar kemudian ini juga dilakukan beberapa kali pengukuran ya jadi tidak sekali ya minimum satu lokasi itu adalah seolah 15 15 ambil cetrek 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 15 di daerah kita bikin kotak 15 atau 10 minimum saya lupa antara 10 sampai 15 jadi kita ambil di satu kolokasi itu minimum 10 kali gitu ya nanti di rata-rata gitu ya ini 9 sampai 25 kali gitu ya sorry ini ada disini di di suatu luasan sekitar 30 300 mili atau ya berapa ya 10 kali berapa 30 gitu ya gitu ya dan jarak antar lokasi pengumuran tidak boleh kurang dari 2 cm jadi apa 1 2 cm gitu ya jadi harus banyak ini ngambilnya ya nah ini alatnya ya kurang lebih seperti ini mungkin pernah lihat juga ya jadi nanti ada ada masanya ada pernya gitu ya ditekan gitu ya nanti si masanya itu dia akan rebound ya akan rebound nanti ada skala yang menunjukkan nilai hammernya gitu ya hammer test ada macam-macam ya ada yang digital ada yang masih kayak ini ya pakai skala seperti ini macam-macam kemudian juga apa ya kalau disini ada 2 jenis original ada server tergantung di aplikasinya gitu ya nah inilah mekanismenya kurang lebih seperti ini gitu ya oke nah rebound hammer ini itu bisa digunakan ya untuk memeriksa keseragaman kualitas beton gitu ya ya ini sering disalahan apa jadi kita gunakan keseragamannya disini lebih ke uniformity keseragaman misalkan saya uji hammer di balok lantai 1 ya saya uji hammer di balok lantai 2 dan seterusnya kita lihat seragam nggak mutu beton di balok di balok lantai 1 2 3 dan seterusnya itu itu menggambarkan kualitas konstruksi jadi kalau kualitas konstruksinya baik umumnya hasilnya akan seragam gitu ya jadi itu yang disebut keseragaman itu ya jadi nilainya itu nggak jauh-jauh gitu ya antara lokasi ini untuk mutu beton yang sama ya hati-hati nanti kalau kalau menyemutunya beda ya pasti beda gitu ya jadi untuk mutu betonnya sama itu kita lihat keseragamannya gitu ya nah itu yang pertama yang kedua perkiraan nilai kuat tekanan ini memang ya apa ya ini lebih keperkiraan sebenarnya ya memang ada konversi dari nilai hammer ke kekuatan beton ada cuman masalahnya itu ya nggak mutlak kadang-kadang ya kita agak sulit ininya gitu ya jadi kadang-kadang hasilnya tuh apa ya nggak konsisten gitu ya karena dipengaruhi ada beberapa hal ya tadi misalkan permukaannya permukaannya rata atau nggak itu pengaruh kedua misalkan apa apa betonnya lebab atau nggak itu pengaruh kenilainya gitu ya jadi ada beberapa hal yang ini gitu ya tapi kalau keseragaman sih kita apa cukup ini ya cukup bagus tapi kalau kekuatan ini agak relatif kurang akurat sebenarnya ya memang ada ada apa konversinya perkiraan kekuatan sekian gitu ya untuk nilai hammer ini gitu ya kemudian juga tapi hati-hati juga dari dari sisi arah gitu ya karena ada sini ada ada ya oh ini ada jadi ada apa faktor cara gitu ya kalau menghemarnya lurus ya kalau agak miring juga beda hasilnya jadi benar-benar ini ya nah biasanya kita ini kita konversi dulu gitu ya kalau saya sih biasanya di lokasi yang akan dilakukan coring kita ambil hammer jadi kita punya apa data korelasi antara hasil coring dengan hammer gitu ya gitu nah itu yang dijadikan apa ya patokan dari kekuatannya gitu ya jadi ada korelasi itu karena kalau main langsung tembak dari hammer ke kekuatan biasanya hasilnya agak ini ya tidak cukup akurat gitu ya oke kemudian hammer juga bisa mengindikasikan ketahanan terhadap abrasi itu oke ya karena hammer itu mendeteksi kekerasan permukaan ya kekerasan permukaan dimana memang kekerasan suatu material juga ada indikasi kekekuatan memang ya semakin keras biasanya semakin kuat ya tapi tidak sepenuhnya tapi kalau abrasi oke jadi semakin keras ketahanan abrasi semakin tinggi yes kelebihannya dia mudah ya alatnya ya gampang dibawa cepat gitu ya praktis ya juga tidak merusak ya hanya ada terahan-terahan dikit aja nah kekurangannya itu ya tadi ya dipengaruhi oleh kerataan permukaan kelembaban jenis agregat ya ukuran beton umur beton ya jadi macam banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya terkait kondisi jadi kemudian kalibrasi pengukuran juga agak susah ya tingkat keandalannya juga relatif lebih rendah ya lebih pada apa karakteristik beton pada permukaan gitu jadi kalau yang bagian dalamnya kita olahwa alam sebenarnya gitu ya nah ini ada tadi yang saya sampaikan ya ada korelasi antara nilai ribon dengan perkiraan kuat tekan gitu ya bisa dipakai hanya sebagai perkiraan aja lah oke kalau dari sisi kualitas ini oke lah ya jadi bisa dinilai dari kualitas beton itu misalkan kalau hemat yang 40 itu baik ya lapisannya keras cukup baik gitu ya dan lain-lain gitu ya jadi kalau dari sisi ini sih oke lah jadi kualitasnya kita bisa nyatakan bahwa ini kualitasnya bagus ini kualitasnya jelek dari nilai hemat sih oke lah masih bisa karena ini secara apa ya kualitatif lah gitu ya tidak tidak merujuk ke angka nilai kekuatan gitu ya masih relevan lah kalau itu oke itu rebound hemat oke berikutnya disebut ultrasonic full velocity method atau full velocity method ini adalah alatnya seperti ini ya ada macam-macam sebenarnya alatnya ada yang apa ya pakai pundit juga ada kalau ini pakai yang udah ini lah yang ini sih udah portable kalau ini ya lebih kecil ya alatnya kurang lebih seperti ini dimana alatnya itu ada terdiri dari electric force generator artinya yang mengenerate gelombang ya gelombang elektrik kemudian ada traduser ya apa ada amplifier ya kemudian ada yang mentransfer ini ya gelombangnya kemudian ada timing device-nya jadi nanti dari traduser nanti akan si gelombang dipancarkan nanti akan diterima oleh receiver gitu intinya nanti diukur panjang gelombangnya yang diterima jadi yang dipancarkan panjang gelombangnya berapa kemudian diukur time waktunya dari mulai dipancarkan hingga diterima itu berapa lama itu yang diukur di force velocity method ini ya di ultrasonic force velocity method kalau gelombangnya gelombang ultrasonic ya kalau dari kata-kata biasanya gelombang ultrasonic nah dari konsep gelombang sebenarnya perambatan gelombang kalau gelombang itu akan merambat lebih cepat di material yang padat biasanya ketika dia akan melewati material yang tidak padat berpori maka baik gelombang yang ini atau waktu travel time-nya itu akan berkurang nanti makanya dia bisa mendeteksi salah satunya misalkan ada rongga kalau misalkan ada retakan atau ada rongga yang tidak menerus maka kadang-kadang gelombangnya tidak diterima di receiver seperti inilah gambarnya dengan konsep seperti itu maka post velocity method ini atau ultrasonic post velocity alat ini bisa melihat yang pertama bisa digunakan sebagai untuk melihat homogenitas dan keseranggaban beton ini mirip kayak hemer tadi jadi kita uji misalkan balok lantai satu balok lantai dua dan seterusnya pakai ultrasonic post dilihat seragam gak nilai itunya nilai gelombangnya dan travel timenya kalau seragam tidak jauh-jauh nilainya mungkin artinya kualitasnya homogen bisa kita katakan seperti itu kemudian bisa mendeteksi keberatan retak rongga dan ketidaksebenan tadi jadi kalau gelombangnya merambatnya terhambat artinya disitu ada retak atau rongga kemudian perubahan struktur beton dengan waktu ini tadilah kalau kita ukurnya beda waktu bisa kualitas ini juga tapi ini perlu ini kalau ini mungkin perlu ini juga kita perlu benchmark juga misalkan kalau untuk mutu ini juga mutu sebenarnya mutu-beton bisa kita prediksi juga dari post velocity ini karena kalau kita punya benchmark benchmark beton misalnya mutu sekian rambatan gelombangnya sekian dan lain-lain sebenarnya bisa juga cuman ya itu tadi variabilitas variabilitasnya terlalu besar apalagi ada tulangan itu yang jadi repot karena biasanya tulangan itu bisa lebih cepat menghantarkan gelombang nah itu yang harus hati-hati kemudian tadi ya kualitas dan modulus dinamis juga bisa dari panjang gelombang ini bisa ini juga oke nah cara transmisinya bisa macam-macam ada yang direct ada semi-direct ada indirect yang paling bagus adalah direct artinya dia apa istilahnya perabatan gelombangnya langsung direct mungkin yang perlu dicatat juga apa ya tiap alat itu punya keterbatasan berapa sih tebal yang bisa di diukur gitu ya itu juga kadang-kadang kalau terlalu tebal itu gak nyampe itu biasanya dan susah juga ngukurnya gitu ya karena harus bener-bener saling berhadapan kadang-kadang juga bisa digunakan yang semi-direct atau indirect cuman ini kalau perabatan gelombangnya mungkin tidak sebagus yang direct ya tentunya ada yang berpengaruh juga beberapa faktor berpengaruh pada hasil UVV ini misalkan temperatur beton kemudian proporsi campuran juga umur beton ya jelas nanti ini akan termasuk kelembaban juga posisi tulangan ini juga cukup berpengaruh kalau ada tulangan di dekat ini nah untuk penilaiannya ya ini apa kalau kita bisa menilai dari sisi kualitas betonnya kita bisa nilai dari kecepatan gelombangnya yang terukur ya nah ini bisa dipakai sebagai patokan kalau ini oke kalau kekuatan mungkin juga agak kurang ini ya kalau kekuatan nah ini ada juga ya bisa juga sih dihubungkan gitu ya antara kekuatan beton dengan apa kecepatan gelombangnya ya ya kurang lebih nilainya segini lah ya sekitar 3 ribuan sehingga 4 ribuan gitu ya oke nah ini tapi ya berbagai beton ya gak mutlak ya karena hasil beda beton kadang-kadang beda juga ya hasilnya oke nah kondisi-kondisi yang berpengaruh ya pada rampatan gelombang dalam beton itu adalah satunya nah ini kalau direct oke artinya nah apa kecepatan gelombang itu kan berbanding lurus dengan panjang spesimen dan waktu travel kalau ada tulangkan itu bisa saja gelombang yang merambat jadi lebih cepat gitu ya karena lebih padat biasanya dibanding dengan beton jadi itu menjadi sumir itu hasilnya hati-hati biasanya ada faktor koreksi kemudian kalau ada retak retak dangkal biasanya ada apa masih bisa ini relatif lebih apa ya lambat biasanya ininya kalau ada apa retakan full ya ya nanti biasanya gelombang apa dari uploadnya berubah ya juga waktu travel time-nya lebih lama biasanya kalau benar-benar terpisah itu biasanya terputus tidak diterima juga kalau ada rongga atau retak-retak mikro gitu ya ini juga ada nanti peningkatan waktunya peramatan itu juga bisa ini dipengaruhi oleh kondisi ininya ya nah jadi nanti kualitas beton itu nanti dinilai dari kecepatan gelombangnya dan travel time-nya juga dilihat nah untuk UVV ini juga sering digunakan kalau kita mau mengevaluasi dua material yang berbeda misalkan ada beton yang apa yang rusak di permukaan kita pengen tahu ketebalan yang rusaknya berapa dalam gitu ya sedangkan yang bagusnya di kedalaman berapa jadi kita bisa remove yang rusaknya gitu ya terbaik diganti dengan yang baru misalkan contohnya di kasus-kasus misalkan kebakaran gitu ya jadi kalau kebakaran itu biasanya yang rusak yang mengalami kerusakan cukup besar itu yang di permukaan lalu masuk ke dalam gitu ya kecuali udah nyampe tulangan biasanya kalau udah nyampe tulangan cukup dalam nah itu bisa kita deteksi ya dengan UVV ya nanti kita ukur ya biasanya kita lihat gitu ya biasanya kalau ini ada beberapa ini ya pad jadi kita pasang beberapa receiver disini gitu ya receiver disini gitu ya 1,2,3 misalkan gitu ya nanti kan kalau yang deketan dia padnya kesini yang agak jauhan padnya agak kesini kalau yang jauh banget padnya lewat yang ini sehingga nanti kalau dia lewat sini akan terjadi yang namanya perubahan pad gitu ya seperti gambar ini ya kurvanya berbelok gitu ya ada kurvanya kemiringannya berubah nah posisi dimana terjadi perubahan ya pertemuan ini ya ini adalah X0 ini ya dari X0 ini kita bisa identifikasi yang rusak yaitu ya apa berapa dalam ya dari situ nah disitu kita bisa identifikasi ini salah satu aplikasinya ya jadi kita bisa gunakan ini cuman gak bisa sebaliknya ya jadi misalkan yang paling bagus di permukaan yang jelek di bawah itu gak bisa jadi harus yang jelek di atas di permukaan yang ini gitu nah disamping itu ini bisa ini juga mendeteksi atau bisa juga untuk menentukan kedalaman retak jadi kita bisa hitung kedalaman retak cara masangnya gini jadi kalau ada retak di sini gitu ya maka kita pasang receivernya ini transmitternya di sini receivernya 1,2,3,4,5 jadi nanti ini ke sini lebih cepat ke sini cepat nah ketika lewat retak habisnya jadi lama gitu ya ini lama lagi gitu ya nanti ada dimana posisi seperti ini gitu ya time-nya seolah-olah ada ini nah inilah yang nanti kita tentukan apa kedalaman retaknya dari travel time ini ya nah gitu ya nah dari kurva ini mirip seperti yang tadi sebenarnya cuman kalau tadi lebih ke kalau ini kedalaman retak jadi kita bisa lihat kedalaman retaknya berapa dalam gitu ya ada umumnya susah diukur kalau ini ya jadi bisa jadi ada tiga ya satu untuk kualitas beton bisa keseranggaman beton juga bisa kemudian untuk apa ya tadi kalau ada dua lapisan untuk mendeteksi kedalaman dua lapisan yang berbeda dan juga untuk menentukan kedalaman retak ini juga bisa cukup banyak ini ya fungsinya oke itu UVV ya oke kemudian aduh pengujian pengujian lapangan kalau ini mungkin sifatnya bukan indetel agak sedikit merusak ini penetasan resisten jadi kalau ini adalah jadi kita apa kita paku suatu pin baja ke dalam beton kemudian apa apa ini kedalamannya oke seperti ini alatnya ya jadi kita semacam kita paku kita dorong nanti dalamnya penetrasi itu itu menendakan kekuatan dari beton gitu ya jadi kalau apa kayak ditembak kayak pak gitu ya nanti semakin kuat betonnya semakin apa tembusnya semakin sedikit tentunya ya nah nanti apa kedalaman tadi ya atau yang diukur sebenarnya bukan yang masuknya yang diukur adalah panjang sisanya gitu ya artinya kita tahu panjang awalnya panjang sisanya diukur ya kita tahu penetrasinya berapa sebenarnya ya itu menandakan kekuatan dari beton ketika dipenetrasi gitu ya ya untuk ini jadi ya ini juga sama ya untuk memeriksa keseragaman gitu ya ada korelasi terhadap kekuatan juga ya untuk perkiraan nilai kuat tekan beton juga bisa gitu ya mungkin ini cukup inilah karena dia sifatnya langsung gitu ya ada juga tes lain adalah tes full off ya kalau ini adalah untuk menguji kuat tarik beton ya kalau tadi kuat tekan ya kalau penetration kalau ini kuat tarik ya nah kita biasanya alat nyentuknya kayak gini gitu ya dia ada apa isi lagi ya ada apa permukaan nanti di apa ditempelkan ke beton kemudian ditarik gitu ya berapa besar gaya tariknya itu menandakan kekuatan tarik betonnya gitu ya kadang-kadang juga dilakukan apa ya dikoring dulu bagian dikitnya gitu ya bagian dikitnya supaya gak melebar kemana-mana gitu ya supaya bidang permukaannya apa bidang permukaannya tetap gitu ya ini gitu ya jadi gak kemawa kesini gitu ya karena dikoring dulu biasanya ya sedikit nanti ditarik ini juga mirip kayak uji adhesi ya ada gak disini bisa dipakai jadi ini lebih ke tarik ya nah nanti bisa dikoresikan ya antara kuat full off nya dengan kuat tekan juga bisa gitu ya dan kuat tarik juga bisa jadi ada korelasinya ya jadi kuat tarik kuat tekan ada korelasinya kemudian nah ini juga sering dipakai untuk uji bond apa uji bond jadi misalkan saya punya dua lapisan ada beton lama beton baru ya yang ini beton lama ini beton baru gitu ya nah jadi untuk melihat apakah kedua material ini bisa dianggap sebagai monolith gitu ya kita uji gitu ya kita tarik gitu ya nah kalau gagalnya di beton yang apa umumnya sih kita buat yang beton baru itu lebih kuat biasanya ya dari beton lama ya kalau beton baru yang lebih lemah biasanya gagalnya seperti ini ya gagal di situ gitu ya tapi biasanya untuk membuktikan ya apa bond antara beton lama yang baru ya di ini di bagian ini ya kita uji ya jadi kalau seperti ini maka gagalnya di beton lama ya artinya bondnya cukup bagus tapi kalau gagalnya dimpas di permukaan ininya berarti bondnya jelek gitu ya nah kalau di sini mungkin ya apa kalau yang ini ya mutu beton yang barunya lebih rendah dari tapi ini mengindikasikan betonnya bondnya bagus ya kalau ini cuman ya itu mutu beton yang barunya lebih jelek dari beton lamanya seperti itu nah ini sering dipakai juga ya untuk uji bond biasanya uji pull off oke ada pertanyaan sampai sini Pak ya kalau dalam pengujian yang tiga terakhir tadi itu dimensi kolom dan balok itu mempengaruhi hasil ini enggak Pak apa namanya pengujian penetrasi atau permukaannya tadi Pak mutunya dimensinya oke ya tentunya ada ya ya sebaiknya harus lebih besar dari apa dimensi dari sampelnya ya tentunya ada pengaruhnya kalau membernya kecil ujinya ini ya apa dimensinya kecil ujinya besar ya gagalnya mungkin di membernya gitu ya bisa jadi gitu ya apalagi kalau di pinggir-pinggir gitu misalkan dekat ujinya misalkan di pinggir balok gitu ya disini gitu ya ini kan bagian lemah jadi kadang-kadang nanti malah ini yang ke congkel gitu ya jadi enggak tepat jadi harus emang kita harus cari lokasi yang apa tapi kan ini enggak besar-besar lah ini kan baling juga diameter berapa ya saya lupa ini paling juga diameter kayak kori lah 10 cm gitu ya jadi enggak besar-besar lah apa ini ya kalau ini kan ini mah kecil nih ya jadi yang ini sih apa ya ini ada tentunya ya pengaruhnya kalau misalkan ketebalan apa ya ketebalannya tipis gitu ya ini si pelat ini ya bisa-bisa jebol semuanya gitu ya ketarik ya maksudnya jangan sampai nanti alat uji ini malah merusak struktur secara parsial di tempat uji malah Pak enggak jelas jelas pasti merusak kalau merusak ya merusak tapi kan enggak dibandingkan dengan dimensi keseluruhan kan jauh jauh lah nanti diperbaiki lagi diisi lagi pakai grouting gitu ya diisi lagi titik-titik yang kita lakukan ini juga hasil pengamatan yang pertama tadi Pak kita oh iya ini dugaannya seperti ini kira-kira yang diragukan apanya sih makanya visual inspection itu penting kita tuh kalau ke lapangan uji itu harus ada tujuan kalau enggak enggak terarah tapi kadang-kadang sering loh saya kalau saya dapat pekerjaan dari kementerian tiba-tiba Pak tolong di pasalannya apa enggak tahu Pak harus ada uji ini uji ini gitu loh itu sering kayak gitu jadi kan bingung saya juga terutama menentukan jumlah jumlahnya berapa ya seginilah Pak kan agak-agak memaksakan seperti itu sulitnya itu memang disitu salah satunya jadi ketika mau evaluasi itu kadang-kadang kita harus diperkirakan ini kira-kira jumlahnya berapa ya ujinya minimum berapa gitu ya lihat strukturnya seperti apa gitu ya mungkin ya itulah apa ya memang saya ngerti juga mereka kan harus menganggarkan ya betul itu Pak biasanya kendalanya ya itu ya penganggarannya kan harus tentu jumlahnya berapa jumlah ujinya berapa jenis ujinya apa saya ngerti juga mereka juga bingung gitu ya nah cuman masalahnya info dari bawah yang membutuhkan evaluasi itu gak lengkap gitu ya kadang-kadang dan yang yang melaksanakan juga gak paham gitu ya ya mereka ngerti kontraknya aja gitu ya tapi mereka disini ya itulah ya itulah serinya lah ya gitu kadang-kadang seperti itu ya sebaiknya sih kalau kita yang sudah paham ya gak seperti itulah kita lihat dulu lah apa sih masalahnya apa baru disusun kira-kira pengujiannya apa jumlahnya berapa kira-kira yang 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 memadai gitu ya baru dianggarkan gitu ya sebaiknya sih itu supaya tapi ya saya juga sering menghadapi hal seperti tadi oke baik Pak terima kasih Pak ya sama-sama berikutnya adalah impact echo atau sonic echo method nah ini agak sebenarnya mirip dengan pulse method atau ultrasonic method cuma bedanya kalau sumber sumber gelombangnya kalau itu dari ultrasonic ya ada transmitter kalau ini sumber gelombangnya dari impact gitu ya jadi kita berikan impact ya nanti ada pulse muncul ini gitu ya pulse gaya dan waktu nah dari itu kan akan disebarkan ya gelombang gitu ya gitu nanti ada receiver ya ada receiver nanti receivernya memetakan seperti ini misalkan protet gitu ya kayak gitu ini mungkin kayak apa ya PIT kali ya miripnya ya kalau kalau di podas itu terus PIT itu apa sih kata-kata saya lupa atau PDA ya saya lupa PDA atau PDA ya mirip-mirip gitu lah jadi dipukul nanti dari pukulan itu kan akan menimbulkan gelombang yang nanti akan gelombangnya itu diterima oleh receiver nanti apa kita interpretasi dari gelombang ini gitu ya nah gitu ya nanti apakah itu gelombang apa E-web R-web M-web gitu ya macam-macam nah itu yang diinterpretasi gitu ya nah ini saya sederhana aja ya karena ini cukup kalau ke dalam ke ininya apa cukup rumit juga ya ternyata apa mungkin orang Erektro yang lebih paham bagaimana menginterpretasi dari apa gelombang itu tapi intinya adalah tadi ya jadi dari apa apa impact yang diberikan nanti gelombang yang dirambatkan itu akan digambarkan gitu ya perjalanannya di lokasi-lokasi yang kita harapkan oke nah sebagai contoh lah ini sederhananya misalkan saya punya plat gitu ya tebalnya setengah meter yang satu solid yang satu ada pointnya gitu ya pointnya kedalaman 0,25 gitu ya meter setengahnya kemudian saya berikan impact ya kemudian nanti diterdatakan ya nanti ada frekuensi yang seperti ini ya frekuensi maksimum adalah 3,24 gitu ya kemudian yang satu lagi frekuensinya menjadi 7,32 kilohertz gitu ya nah sebenarnya dari sini apa kita tahu gitu ya kita kita hitung dulu nanti dari frekuensi yang ada berapa CP yang di ini ya V-wave speednya gitu ya jadi kita kalau kita tahu frekuensinya adalah 3,42 D-nya yang tadi 0,5 ya ini dalam 0,5 gitu ya maka kita tahu CP-nya ya CP-nya berapa tuh berapa tuh kira-kira bisa bantu CP-nya adalah 3,42 dikali 1 ya 3,42 ya karena 2 kali 2,5 1 3,42 gitu ya oke nah maka kalau untuk kasus ini kita bisa indent ininya D-nya itu adalah ini untuk butuh yang sama ya beton yang sama 3,42 dibagi 2 kali 7,32 berapa berapa 0,23 nah 0,23 meter ya jadi kurang lebih mirip ya dengan hasil ini ya gitu jadi konsepnya kurang lebih seperti itu jadi kita bisa mendeteksi kedalaman dimana teradanya cacat ya atau rongga atau apapun itu ya tapi kita harus tahu dulu apa yang ininya berapa gitu ya bagusnya ya itu ada prosesnya tapi konsepnya kurang lebih sederhananya seperti ini jadi kita bisa mendeteksi kedalaman void gitu ya posisinya dimana dan dengan cara impact echo ini seperti itu ya oke waktu lagi oke 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 itu impact echo ya jadi sebenarnya konsepnya mirip dengan ultrasonic ya kita pakai konsep perabatan gelombang cuman sumbernya yang berbeda ya kalau tadi sumbernya apa dari transmitter kalau ini dari impact ya sumber gelombang ya ya tentunya nanti impactnya alatnya ada ya beda-beda lemstrum itu punya alat impact kayak palu kecil gitu ya dipukul ke lantai tangyuk diukur receiver kayak gitu kalau yang untuk fondasi tentunya agak besar si pemukul ya tapi konsepnya sama oke berikutnya adalah magnetic atau electric method ya nah ini biasanya kita gunakan untuk menghitung cover meter atau ketebalan selimut beton yang diukur sebenarnya bukan betonnya tapi tulangannya jadi memanfaatkan konsep ada dua prinsip ada magnetic reluctant ada eddy current jadi jadi kalau prinsip magnetic reluctant itu adalah kalau apa tontonnya inilah ya jadi kalau tidak ada benda magnet yang bisa menghantarkan gelombang magnet ya biasanya si apa si flux ya atau si gelombang si arus ini itu ya itu cenderung reluctant reluctant itu artinya apa ya diam gitu ya gak bergerak tapi ketika didekatkan dengan suatu bahan metal oh ini jadi bergairah gitu ya si flux itu si si elektron apa idinya apa arusnya ini itu ya bergairah gitu ya nah itu disebut magnet elektron jadi memanfaatkan konsep itu kalau eddy current itu konsepnya adalah jadi kalau saya punya apa ya magnetic field gitu ya kemudian magnetic field itu didekati dengan suatu bahan metal atau apa penghantaran magnet gitu ya maka akan terjadi perubahan fieldnya ya medan magnetnya berubah gitu ya nah itu konsepnya ya kurang lebih gitu lah nah dengan dua konsep ini artinya kan kita bisa mendeteksi posisi dari baja atau baja tulangan dalam peton gitu ya dengan kita bisa mendeteksi posisi baja tulangan maka kita bisa mendeteksi ketebalan selimut gitu ya itu intinya jadi tujuannya untuk mencari ketebalan selimut peton nah sebenarnya dikembangkan menjadi untuk menentukan juga selain selimut dikembangkan juga untuk menentukan posisi tulangan posisi tulangannya apa atau yang disebut dengan ribar scanner gitu ya jadi ada jenisnya kalau disebut probometer ada yang atau cover meter itu lebih mendeteksi apa untuk apa menentukan kedalaman apa selimut ya juga bisa mendeteksi posisi tulangan ya disebut ribar scanner jadinya jadi semenjak alat ini sekarang sih udah digabung kalau dulu cuman alatnya apa kalau cover meter cover meter saja gitu ya alat ribar scanner ribar scanner tapi sekarang sudah digabung gitu karena konsepnya sama memanfaatkan konsep magnetic dan electric method konsepnya sama nah lebih dikembangkan lagi apa untuk mendeteksi diameter tulangan gitu ya jadi nah cuman kadang-kadang akurasinya agak kurang ini gitu ya kalau pakai ini konsep konsep apa kalau konsep magnetic field itu sering kejadian agak kurang apa ya kurang akurat gitu ya dalam mendeteksi diameter kalau posisi oke ya kalau posisi umumnya oke nah tapi cuman ini juga ada keterbatasan dari kedalaman ya biasanya apa ya tergantung alatnya ya ada yang bisa mendeteksi tulangan di tebal sampai 20 cm gitu ya ada yang enggak gitu ya jadi perlu dicek juga ya seberapa dalam dia bisa mendeteksi tulangannya tiap alat beda-beda nah termasuk diameter juga ya ada yang cukup ini ya nah diameter juga ada yang pakai GPR ya ada yang metode GPR pakai gelombang ini ada yang pakai magnetic field seperti ini gitu ya untuk diameter cuman sering saya temukan enggak terlalu akurat ya ini jadi akhirnya kepaksa kita bobok gitu ya kita ukur kita bobok satu bagian kita ukur diameternya untuk mengklarifikasi gitu ya oh ini tuh berapa sih diameternya gitu kadang-kadang kita perlakukan seperti itu makanya ya kalau bisa gambarnya lengkaplah gitu ya jadi agak memeringankan beban kita dalam evaluasi gitu ya oke saya kira untuk hari ini sampai sini dulu ya nanti kita lanjutkan lagi ini ada beberapa alat lagi ya ada pertanyaan sampai sini Pak ya untuk yang magnetik apa namanya cover tadi Pak jadi antara besi dengan itu kan ada selimut beton Pak ya ada selimut beton terus ada plaster acian lagi Pak itu si magnetik alatinik itu dia bisa baca itu juga Pak ya sebenarnya dia membaca posisi tulangan berarti ketebalan keseluruhan dia sampai kepada tulangan langsung ke situ Pak ya ya konsepnya itu jadi konsepnya dia itu membaca posisi tulangan dari posisi alat gitu ya sehingga kita bisa perkirakan covernya berapa gitu jadi dia tidak membedakan mana cover mana ples racian itu enggak Pak ya enggak 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 itu aja Pak oke kalau enggak ada kita cukupkan dulu ya sampai hari ini saya lupa ya belum ini ya materinya mungkin sudah punya juga ya ini saya upload di edunik oke kalau enggak ada kita cukupkan hari ini mohon maaf nih saya kondisinya masih belum fit ini udah 2 seminggu lebih ya udah ada ya selasa minggu lalu saya ya curiganya sih itu cepat ya kok negatif enggak tahulah ya mudah-mudahan ini ini aja mudah-mudahan Pak ya sehat-sehat semuanya ya makasih Pak ya selamat sehat oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih